Intro Kita akan coba nih Gimana penanganan ketika Pertama kali digigit oleh ular berbisa ya Jadi yang pertama adalah Kenali dulu ularnya yang gigit Jadi kalau misalkan ularnya setelah gigit Dia langsung lari bisa jadi itu gak berbisa Tapi liat dulu Kalau king cobra Itu berarti bahaya Tapi anggaplah semua ular yang gigit bahaya dulu ya Biar kita bisa antisipasi Puntan dibuka dulu jamnya Nah misalkan ini kita peraga aja ya Ilustrasi Nah ini first aid Atau penanganan pertama kalau misalkan kita kena gigitan ular Ular itu biasanya gigit karena Dia merasa terprovokasi atau terganggu Nah misalkan Kita lagi lewat nih di kebun Atau di jalan setapak kecil gitu Jadi habitat viver Kadang-kadang kan tangan kita jahilnya Pegang-pegang apa gitu gak tau ada dia disitu Nah kena lah jari kita belah sini Nah misalkan kena lah puntan ya Jadi kita belah sini Kena gigit Nah biasanya bekas gigitan ular berbisa itu ada Seperti ini Nah bekasnya Oh kayak ada taringnya gitu Ya jadi ada bekas aglipanya Atau rentetan gigi-gigi kecil disini Dan ada dua lubang bekas gigi aglipanya di depan seperti ini Atau cuma satu titik gini doang Nah terus sisanya kecil-kecil Itu berbisa Tapi kalau cuma bekasnya Gini-gini aja Nah seperti ini Gak ada bekas lubang satu gini Itu berarti gak berbisa Cuma rentetan gigi gitu Itu gak berbisa Nah terus Ini kan Pasti ini Apa namanya Sakit ya Alek tolong ambil Air Anget aja Yang pertama jangan dulu di Apa-apain Ditaruh di bawah seperti ini Ini pasti kan darah ngucur Nah jangan panik Jadi usahain santai aja Relax aja Terus kita bisa cari air Untuk dibersihin Mau pakai air bersih biasa Atau air sungai Atau apa yang penting air bersih Dibersihin dulu Jadi kita cuci dulu Kalau saya disini biasanya kita pakai air anget Atau air panas Buat kita bersihin pakai kasa Gitu Jadi nanti kita bersihin Lama sih Alek Itu aja lah Ceritanya lah Akhirnya Nah itu dia Kita ntar aja lah Udah gak usah Alek Nah Udah yuk Atau buka aja Kak gak usah Kak Lama bener Nah kita bersihin dulu Jangan langsung di Apa namanya Sok sini Terus di Rendem Nah Biar apa Karena kan bisa ular ini kan kimiawi alami Yang tadinya makanan diolah jadi protein Dan jadi bisa oleh si ular Untuk bisa Biar dia muai Atau biar dia mecah Gak ngegulung Menjadi bisa yang emang ngerusak jaringan badan Nah kita rendem pakai air anget kayak gini tuh Sambil di Urut-urut begini nih Kalau disini ya Polanya Berapa lama Direndem? Sampai Nyut-nyutannya rada ilang aja Nah setelah itu Kita keringin Tisulek Kita keringin Keringin dulu Jadi steril kan Jadi biar kita gak Juga nimbulin Ada infeksi gitu loh Nah baru kita semprot pakai alkohol Nah Gulung Kak Nah digulung Terus dari sini ke sini aja Biar sampai dia ini Gulung Ini bisa dipakain Tumbukan jahe Kencur sama beras Sama asem Biji asem Nanti dipopokin baru digulung Tapi kalau gak ada gak apa-apa Gulung gini aja Udah segitu Kak Baru Itu untuk menjaga lukanya Iya Biar tidak Apa ya Biar tidak infeksi Biar gak kena lalat Biar gak apa Dan terus biar gak gerak juga Karena kan tadi Bisa ular itu Dia nyangkut dulu Di kelenjar getah bening Gak langsung Dia menjalar langsung ke urat Jadi kalau bisa Karena ngegerakin ini Sering Ini bakal bikin Si bisa akan cepat Menjalar kemana-mana Terus kita tandain lagi Bengkak ini pastikan 10 menit pertama Ini akan bengkak Kalau ular berbisa Bengkaknya kalau misalkan Udah sampai sini Kita coret gini Kita kasih tanda Gitu Oh bengkaknya udah sampai sini Gitu Udah kita kasih tanda Nanti kalau misalkan 10 menit lagi Bengkaknya sampai sini Kita kasih tanda lagi disini Gitu Tapi kalau udah kayak gini Biasanya paling sampai sini Walaupun dia udah Sistemik Atau fase lokal ya Nah Abis ini silahkan Kak Dibendet Nah Ngebendetnya Itu harus dari sini Kak Yang benar tuh Nah Satu Coba Dua Ini gini Nah Tiga Terus Sokak Buka Kak Biar Jangan Jangan terlalu kenceng Jangan juga terlalu longgar Jadi harus jempolnya gak usah Kan jempol gak kena Kesini Terus sampai sini Kak Jangan terlalu longgar Jangan terlalu kenceng Tapi dia harus kuat Nah buat Buat saya nih Yang orang awam Kan kita digigitnya di jari Kenapa harus dibendet sampai sini Kan biar gak terus kesini Bisa itu terus ngejar perlahan soalnya Sampai 8 jam Jadi kita ngelawan si bisa Supaya 8 jam itu gak sampai sini Kalau 8 jam dia gak sampai sini Sudah selamat sampean Gitu Jadi tujuannya bandet ini Supaya menjaga si Kelenjar getah bening ini tuh Sama darah itu Gak terlalu cepat gitu loh Ngehanterin darahnya Karena kalau misalkan kita torniket Diikat kenceng Itu malah membuat darah kita Gak bisa kesini Malah bengkak ntar disini Gara-gara Gara-gara pembuluh darahnya Gak benar Kalau gini kan Darah tetap bisa jalan Bisa kegencet Teorinya kayak gitu Nah itu agak kenceng aja Agak kenceng Terus Terus Nah udah sampai situ aja Nah yang bahaya Kalau dia udah kena ini Nadi Cepet banget kesininya Ke jantung Nah biasanya itu berapa lama sih Dia bereaksi ke badan? Satu jam Satu jam Makanya Pas kena gigit Harus langsung Diginiin Jadi kita elastis blender dulu Baru kita imobilisasi Nah Kayak orang patah tulang Yes Betul Pakai itu Kalau dulu kan saya juga pernah denger nih Kalau misalnya digigit ular Misalnya di jari Kayak tadi Yaudah di ikat kenceng aja Di bagian pergelangan Atau di bagian situ Iya Bener Itu torniquet Tapi Posisinya busuk kan Iya Buntung apa Nah itu Gara-garanya apa Iya bisanya gak naik Jadinya ngumpul disitu Akhirnya apa Ngebuat si jaringan yang ada di sekitar situ Hancur Jadi kita harus sayang organ Juga sayang nyawa Kalau misalkan kita sayang nyawa doang Gak sayang organ Iya cacat jadinya begitu Nah kalau kayak gini Nah ini bisa Bikin kita selamat Bahkan dari gigitan taipan sekalipun Selama dua hari Jadi taipan tuh ular paling berbisa sekarang di bumi Gitu Dan itu kalau Atau king cobra sekalipun Selama dua hari kita bisa tahan Jadi kalau misalkan kita digigit nih Di pedesaan Yang Kayaknya ke puskesmas aja Bisa sampai tiga jam atau empat jam Nah ini dua hari pun aman Yang penting Ini tangan Jangan digerakin sama kita Jadi kalau Bisa diginiin aja Udah kayak orang patah tulang Terus digendong Udah Ini mau sampai kita di tengah Belantara hutan sekalipun Kalau gak ada Begitu aja pake apa Ya kulit kayu Iya kan Ya bisa pake Apa Ya banyak banget lah di hutan yang bisa digunakan Ininya Bandetnya bisa pake gasper Atau sabuk Kita bisa pake sabuk kita Terus ininya bisa pake kulit kayu Atau tali-tali yang ada di hutan Nah setelah kita Imobilisasi kayak gini Itu langsung Lari ke rumah sakit Atau gimana Kita tunggu Makanya tadi Satu jam Satu jam kita tunggu Kita liat yang tadi kita coret Bengkaknya ngejalar lagi gak Gitu Jadi satu jam Itu kita liatnya disini Apa yang diliat disini ya Bengkaknya Iya bengkak gak Kan disini udah pasti bengkak nih Liat aja disini Kalau disini Ngembung Ngegedein gitu Satu jam Ya itu berarti harus ke rumah sakit Tapi kalau masih normal Terus dirasa-rasain aja Sakitnya sampe mana kan Pasti nyut Nyutnya tuh ngejalar gitu Nah Kalau misalkan diginiin Ini sakit gak? Dokter juga pasti gitu Ini sakit gak mas? Enggak Ya udah berarti belum Udah aja Dulu ke rumah sakit Terus kalau misalkan udah sampe sini Diginiin Kok sakit ya disini? Nah itu udah harus ke rumah sakit Tapi kalau udah lewat 8 jam diginiin Masih enggak juga Udah Popokin beras kencur aja Minum badu yang banyak Sembuh Antibody kita yang bakal lawan Mahal-mahal kan Kita ngeluarin duit Walaupun gratis BPJS Juga ngapain lah Gitu Oke Nyopot ininya? Dua hari Dua hari Dua hari Tapi nanti Bandetnya jangan dilepas Sampai seminggu Sampai bener-bener Sehat lah gitu Oke Nah Apanji udah beberapa kali Kegigit Uler Berbisa Ini yang menyelamatkan Apanji? Ini hanya pertolongan pertama Persaid Yang menyelamatkan saya Allah Ini hanya pertolongan pertama Persaid gitu Selebihnya Kita istiqomah aja Yang maha kewasa Gitu Tapi insya Allah kok Semua musibah Semua penyakit Pasti bisa ada sembuhnya Setelah ini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Soal Ini bisa kita buka ya Boleh Kalau gak dibuka gimana Ya gitu teman-teman Jadi persaid ini Ini adalah pertolongan pertama aja Tidak bisa mengobati Sampai sembuh Tapi kalau misalkan memang 8 jam Efek bisa itu tidak menjalar Sampai sini Kalian udah Gak usah ngapa-ngapain lagi Karena ya tidak sistemik Berarti cuma fase lokal Tapi kalau sistemik sampai sini Terasa sakit Segeralah ke rumah sakit Untuk bisa mendapatkan anti serumnya Oh ternyata gak harus pakai serum Ya iya Gak selalu harus pakai serum Kadang direndam air panas pun Itu bisa sembuh kok Kalau kena gigit Dan jangan lupa Bismillah dan istiqomah Atau berdoa dengan kepercayaan masing-masing Ke Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih ya Udah ngajak jalan-jalan Tim Incent Investigasi di rumahnya Lihatnya ke Kaperna atau Apandi kan Lagi menjadi perhatian publiknya Waduh makasih banyak Apandi yang ternyata lagi sakit Iya Itu awal taunya Apandi yang udah diada Sebenarnya udah agak lama Sebelum Ramadan kemarin Itu saya udah ngerasa Ada yang salah nih di badan Kalau malam sering pipis gitu Sering apa Ke kamar mandi Belak-balik 10 menit sekali Terus kalau pagi Saya lihat bekas pipis Kok banyak semut Di kloset tuh gitu Terus beberapa hari Setelah itu kejadian digigit ular Yang di kelingking Saya ke dokter Periksa lah Setelah ini sembuh tuh Sekalian lah dok Saya teh Kalau malam Kencing mulu Terus udah gitu Kalau abis makan Kok saya malah lemes ya gitu Bukannya ada tenaga Nah dokter teh Feeling kali ya Dokter Gustian Sahabat saya teh Bilang Udah Di periksa aja dulu ya Gulanya Khawatir gula Sekalian gitu Pas di periksa Track sama dokter Uh ternyata 500 Gula darahnya Itu teh Siang hari lah Jam segini gitu 500 tinggi Nah disitu Saya baru tau gitu Kalau saya teh diabetes Ternyata Dan genetik dari bapak Jadi bapak saya juga Diabetes Tapi kering Diabetes kering Awalnya apa Pola makan atau apa Awalnya dari pola makan Awalnya dari tidur Abis makan tidur Abis makan tidur Gitu Jadi Kemarin kan sebelumnya Saya ngerjain kerjaan tuh Di Satu stesen lah Gitu kan Nah itu Sibuk banget lah Terus udah gitu juga Kadang kalau ngevlog juga keluar kota Apa segala macem Terus saya teh merasa Ah istirahat dulu ah Gitu dapet sebulan Mau ramadhan kan Kemarin gitu Puasa dulu lah Atau rehat gitu Ngeistirahatin badan Nah Salah juga ya Dosa nih ya Puasanya kagak Gue malah makan Kualat Makanya nih Jangan macem-macem Kalau puasa Puasa Kalau kagak-kagak Betul kualat Jadi gitu Gara-gara itu Habis makan Gitu kan santai kan Ramadhan Kita emang udah niatnya Istirahat gitu Santai istirahat gitu Terus saya makan Terus makan Nguap Nguap tidur Terus gitu Terus Nah itu Saya rasa sih Udah mas saya ada genetik Tadinya saya sering aktivitas Di sebulan Ramadhan kemarin itu Saya banyak Makan tidur Makan tidur Gak malem Gak siang lah Kasarnya gitu Jadi pola hidup sayanya yang salah Gitu Udah ada Gitu kan Eh Dari pola hidupnya juga Saya gak sehat Akhirnya Jadinya sakit Kayak sekarang Sekarang kan Habisnya udah agak segeran nih Keliatan Alhamdulillah Saya tetap ke pengobatan medis dulu Awalnya Sama dokter dikasih obat Untuk diminum Pagi sama sore Terus Saya juga istiar Pake pengobatan alternatif Banyak banget yang sayang Dari Abah di Tangerang Kemarin saya dikasih Ramuan-ramuan Godokan Gitu Herbal Terus sama dokter juga Gak semuanya dikasih obat Dokter Obat medis Obat kimia Ada juga beliau Saranin saya untuk Ngersepin Obat herbal juga Kayak susu gitu Terus Pada di Mulyadi juga Kemarin kesini Orang tua saya Bawa Kang Aris Terapis Dari Karawang Saya dibalur Pake kayak jahe Apatumulawak Apalah gitu Badan Alhamdulillah Ini hampir seminggu ya Di seminggu ini Badan saya Mulai balik lagi Mulai pipi Mulai ada lagi Terus yang kemarin Mukanya pucat Sampai celong Sekarang udah mulai Merah lagi Di terapi Urut juga Terus ya Pola makan saya Juga lebih ke arah Banyak makan buah Sekarang sama Telur mentah Mau lihat gak Coba ada gak telurnya Jadi saya Makan itu Sama madunya Jadi ini obat yang Emang selain yang Herbal itu Rutinitas saya juga Saya makan itu Jadi waktu kecil Saya suka makan Telur mentah Mentah Sementah-mentahnya Mau telur apa aja Yang penting mentah 20 butir 30 butir Ada kok Rekamannya di Teras TV Dulu pernah ngerekam Waktu jaman masih ada Program surat sahabat Teras TV punya Dulu Sekarang ngurangin Sedikit-sedikit Saya ngurangin Yang tadinya Saya kalau makan Dua piring Makanya badan saya Gede banget ya Waktu kemarin Sampai 89 kilo Hampir 90 kilo Terus sekarang Nyusut di 55 Dan belum saya pimbang lagi Mudah-mudahan sih Naik Sampai 50 kilo Malah Benar-benar kurus banget Nah ini nih Obat yang Benar-benar apa ya Saya bilang Radamu jarab Dan Radaka rasa pisan Telur ayam kampung Tapi ini benar-benar Ayam kampung Jadi bukan ayam kampung Yang dibeli di Pasar Kayak gitu Kadang-kadang kan saya gak tau Itu ayam arap atau ayam kampung kan Ada ayam arap namanya Ayam petelur arap Kalau ini ayam kampung sini Jadi ini makannya Tinggal di gini Terus Di Jadi Udah Jadi Begitu Enak banget Nah itu Enak Makanya sembuh Cobain deh Kalau yang diabet Minum ini aja Kayak gini Caranya kayak panji Minumnya Segar Ya 5 sampai 10 Tapi kan gendut tuh jadinya Alhamdulillah Karena kan gizinya banyak Gitu Udah gitu Kita gak rebus Kita gak goreng Gitu Itu benar-benar alami Dari alam Kita kupas Disuruh putih Itu enak banget Serius Yang nonton Pasti mudah Terus minum obat seumur hidup Tapi sekarang gini Siapa sih yang gak pernah sakit Siapa sih yang gak pernah sakit Gitu aja Gak usah diabet deh Siapa yang gak pernah sakit Temen-temen juga di rumah Siapa yang gak pernah sakit Pasti minum obat Kalau sakit kan Seumur hidup gak minum obatnya Iya Ya iya Jadi Ya awalnya saya dipotis gitu Sama dokter Saya mikir Anjir Gue harus minum obat setiap hari Waduh Seumur hidup Tapi Saya mikir lagi Siapa yang gak pernah sakit Kalau mau kena flu Sembuh flu-nya hari ini Minum obat satu gitu Obat flu Terus besoknya kena mencret Minum lagi gak obat mencret Iya gak sih om Gitu Ya iya Kayak gitu aja Jadi mikirnya lah Pasti ya seorang yang masih hidup Ya pasti akan minum obat Karena gak pernah Ada orang yang selalu sehat terus kan Gitu Pasti ada sakit ya Katanya sih nanti Mau di Terapi lagi sama Kang Aris juga Gitu Cuma saya Mau kontrol tiap minggu Ke Tangerang ya Ke Abah Gitu Kesana Tiap minggu Jadi Di Joglo Kebetulan Kemarin disarankan Sama Saudara disana Sama temen Alhamdulillah Perubahannya juga Kerasa juga gitu Habis berobat dari situ Cuma si Abah gak mau diriput Orangnya Saya kemarin sempet foto Ada kok fotonya Pas Apa namanya Saya berobat kesana Ya gitu Orangnya unik Bah Saya bilang Di ini ya Cek wajib Di Foto Di ini Di share Biar temen-temen yang Apa namanya nih Ya Biar temen-temen yang Emang diabetes Bisa Bisa Apa namanya Bisa Berobat juga Beliau bilang Gah Saya mah gak mau Kata yaudah gini aja Ini beliau nih Abah siapa Namanya saya lupa Oh ini abah-abah gitu sih Bahaji Bahaji gitu Dikasih ramuannya Banyak Ya pokoknya dua ramuannya Nanti jamu Jamu-jamu godok gitu Diminum Tapi kalau sama yang Kang Aris Yang kemarin dibawa Dikenalin sama Kang Dedy Mulyadi Sama beliau mah dikasih ramuan gosok Buat ulur Jadi dalemnya dikasih Abah Sama dokter Obatnya Luarnya digosok sama Kang Aris Pakai ramuannya Kang Aris Luar dalem Gila gak coba Tiga praktisi Kedokteran tuh Bener tuh Orang tua Sampai Kasarnya Terapis Kang Aris Alhamdulillah pada sayang Gitu-gitu Makanya saya sehat lagi Terus doa dari teman-teman semua juga Gak lupa saya bilang makasih gitu ya Udah doain, udah support Selain pola makan Pola hidup berubah juga gak? Karena olahraga Iya jadi main bola Saya sekarang tuh Lari-lari kecil Pagi sore Naik turun tangga Yang tadinya saya cuma tidur Yang di atasnya kalau gak ada kerjaan Makan Nah makan Waduh sekarang mah tuh Anak kecil gitu kan Lagi lucu-lucu Pengen lihat Tentu Kang Biar aku gitu kan Kita masih tetap egois Dengan apa ya Dengan Malas gitu Begahar gitu ya Kalau misalkan tiba-tiba Dari duluan itu gak lihat anak Apalagi kalau bini Sampai Sampai yang lain kan Waduh sakit hati Nanti Nah tapi kan ada yang Menyangkut Pautkan juga nih Katanya Apandi Gara-gara kejigit ular Iya 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 Itu dokter yang lebih tahu kali ya Masa iya diabet Gara-gara kejigit ular Paulum alam ya Gitu Kalau itu gak tahu Cuma yang jelas Fixnya sih Saya dari gaya hidup Yang gak sehat Gitu Dari pola hidup saya Yang gak sehat Akhirnya ya Saya jadi sakit Gitu Jadi pola hidup sehat Itu harus dijaga Gitu Karena sehat itu mahal Dan sehat itu berharga Dan sekarang tuh Akhirnya saya jadi bersyukur Waktu kemarin sehat Gitu kan Saya tadi kurang bersyukur Sekarang pas sakit Hanya kemarin sehat Nikmat ternyata Gitu Nah Apandi kan udah Jelasan Ketuluhan kali Kali dibikin Ular berbisa Tempat kapok Main ular Kalau main ular Saya gak kapok kan Kalau main perasaan Saya takut Karena nantinya Jadi baku hantam Biasanya Lebih baik main ular Patok-patokkan Gitu Jadi kalau ular gigit Saya gigit balik aja Enggak lah Maksudnya kan Segala sesuatu Udah dikodratkan Sesuai dengan kodratnya Mungkin saya harus Sama ular Gitu Ya udahlah Gitu kan Saya terima Dan Alhamdulillah Allah juga masih jaga Panji sampai hari ini Saya gak punya ilmu Apapun Saya benar Demi Allah Gak ada ilmu Selain Bismillah Untuk ular Sama pengalaman Jangan cukup Biarin bapaknya aja Yang dikit Tukang ular Ya itu pilihan Aufa lah Kalau Aufa mau jadi Pawang ular Mau jadi Konservator Ya Alhamdulillah Yang penting berguna Bagi bangsa Dan keluarganya Dan negaranya juga Sekarang dia kapok Gara-gara kena gigit Kobra waktu itu kan Kapok dia Dia udah Udah sekak Dia udah nyalinya Soalnya Berapa kali kita larang Maknya Centil apa juga Jewer Tetep aja Masuk galeri Masuk galeri Tiba-tiba Pas ada kobra Masuk kesini Ya kobra liar Dari kebon Masuk ditangkep Dia tangkep Balik gigit Nah itu dia nangis-nangis Papa Dede mati gak ya Papa Papa Gitu kan Kita juga kan jadi Orang tua Ya Allah Masa gitu kan Anak kita kan Dikasih rejeki Dikasih sayang Masa gini Alhamdulillah Allah semuhin lagi Dan disitu Dia janji Ini gak mau lagi Kita pegang-pegang Kobra Sampai hari ini Mainnya Lihat tadi kan Burung merpati Tapi nanti mungkin Kalau udah gede Saya ajarin Kalau dia udah paham Udah ngerti Udah bisa nangkep Saya akan kasih tau Mulai dari awalnya Gimana Sampai nanti dia Mungkin bisa expert Gitu Memelihara hewan Sebagian Kan Kira-kira Kedepannya Itu akan Dilanjutkan Atau Selanjutnya Tetap akan Jadi Yayasan Karena ini udah Yayasan kan Badan hukumnya Sudah ada Nanti strukturalnya Istri saya yang Ngatur Atau mungkin Ponakan saya Atau keluarga kami Di sini yang ngatur Karena yayasan ini Bukan punya saya Punya semuanya Kan yayasan masyarakat Peduli alam dan satwa Masyarakat kan Bukan cuma panji Semua orang Indonesia Masyarakat Berarti yayasan ini Punya kalian juga Gitu Terima kasih ya Iya sama-sama Terima kasih telah menonton